Nah sebagai buktinya cara ini sangat efektif buat aku Aku bisa kasih contoh ini adalah foto aku di bulan Januari Dan ini adalah foto aku di bulan Maret Ini aku melakukan diet 3 bulan Dan dietnya juga diet yang fleksibel Halo semuanya, salam datang di channel youtube aku Berkadi Dan dalam video kali ini Aku bahas tentang bagaimana cara kita untuk menghilangkan perut buncit Atau stubborn fat atau belly fat Nah dalam pembahasan kali ini Ini aku khususkan dari sudut pandang research atau penelitian Dan juga dari sudut pandang pribadi aku secara experience, secara pengalaman Ketika aku melakukan program diet Nah untuk kalian yang tertarik seputar konten fitness, nutrisi, dan kesehatan lainnya Kalian bisa langsung aja subscribe channel ini Atau kalian juga bisa langsung follow instagram aku Namanya adalah Berkah Adi Oke mungkin sebagian besar dari kalian yang datang nonton video ini Kalian yang mempunyai perut buncit Atau kalian yang sekedar ingin mempunyai perut six pack Nah maka dari itu aku ingin ngasih insight atau pandangan ya Tentang sebenarnya kalian berada di body fat percentage nomor berapa Ini akan aku kasih gambarnya Nah bisa kita lihat disini ada berbagai macam body fat percentage dari 11% sampai 35% Kalian bisa bayangin sendiri tubuh kalian ini berada pada gambar nomor berapa Nah lalu berapa sih lama waktu yang kita butuhkan untuk membentuk perut six pack Ataupun menghilangkan belly fat di perut Hingga kita sampai 8-10 body fat percentage seperti gambar di atas ini Nah ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Chandra Bisa kita lihat disini semakin tinggi body fat percentage kita Otomatis semakin lama usaha kita untuk menghilangkan lemak di perut Maka dari itu aku mau kasih note disini sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih Untuk kalian yang emang niat dan serius ingin menghilangkan lemak di perut kalian Kuncinya yang utama adalah konsisten Kalau kalian sudah mempunyai hasrat konsisten Aku yakin mau bagaimanapun caranya Bagaimanapun trainingnya kalian pasti berhasil Tinggal kuncinya adalah lebih cepat atau lebih lama Dengan pengaturan pola diet dan pola latihan yang baik Dan aku juga mau bilang ketika kalian menjadi gemuk Itu juga bukan proses instan Itu melalui berbulan-bulan hingga bertahun-tahun Hingga kalian mempunyai perut buncit dan juga obesitas Maka dari itu aku mau ngomong juga Ketika kalian mau menghilangkan perut buncit kalian Ya intinya satu kalian harus sabar dan juga kalian harus konsisten Dan juga dibarengi dengan pola latihan dan pola nutrisi Atau diet yang baik seperti yang nanti akan aku jelasin di video kali ini Ini kalian sudah bisa ya sudah tahu tentang body fat percentage kalian Sekarang kita lanjut ke pengetahuan nomor 2 Bahwa dalam tubuh kita ini pasti mempunyai fat cell atau sel lemak dalam tubuh ya Dan ada dua jenis fat cell yang ada dalam tubuh kita Ini bisa digambarkan hijau dan juga merah Hijau untuk fat cell yang mudah dibakar Dan merah untuk fat cell yang susah dibakar Atau biasa disebut dengan stubborn fat Bisa kita lihat dari gambar yang aku kasih ini Ini merupakan penelitian yang diteliti oleh Charm Bell Nanti akan aku kasih jurnalnya disini Dan bisa kita lihat di bagian perut atau belly ya Ini merupakan bagian yang paling banyak jumlah heart fat cell tulusnya Dalam arti semakin besar atau semakin banyak cell merahnya ini Akan semakin susah untuk kita menghilangkan lemak di bagian tersebut Maka dari itu untuk kalian yang sudah melakukan diet Misalnya contohnya sudah satu bulan Kok perutnya nggak kecil-kecil gitu ya Dan akhirnya kalian jenuh stress dan ngerasa gagal Padahal itu tidak 100% gagal Karena sejatinya ketika kita diet Lemak yang dibakar duluan adalah mereka yang ada di bagian Seperti contohnya di pipi, kemudian di lengan, di dada, dan lain sebagainya Karena mereka memiliki lebih banyak easy fat cell Atau yang berwarna hijau itu dibanding dengan apa yang ada di belly fat atau perut Makanya untuk kalian yang lagi diet dan belum juga kecil perutnya Jangan nyerah Kalau kalian tetap konsisten ya perut kalian juga bakal kecil Itu adalah sekilas pengetahuan tentang body fat cell di dalam tubuh kita Sekarang kita lanjut ke dalam inti dari pembahasan video ini Apa sih kunci utama dalam menghilangkan lemak di perut? Nah kunci yang paling utama dalam mengecilkan perut atau menghilangkan lemak di perut adalah Kalori defisit Nah ini merupakan salah satu the king of everything Kalau kita mau menurunkan berat badan, menghilangkan lemak, mengecilkan perut Intinya itu merupakan salah satu kunci utama Nah sebenarnya apa sih kalori defisit itu? Kalori defisit merupakan asupan kalori yang masuk di tubuh kita dalam bentuk makanan Itu lebih sedikit daripada apa yang kita butuhkan per hari Contoh simpelnya gini Kita kebutuhan manusia, kalori manusia itu sekitar 2.500 untuk cowok Dan 2.000 untuk cewek Jadi untuk cowok kita harus mengkonsumsi lebih sedikit dari 2.500 Seperti contohnya kita mengkonsumsi makanan perharinya itu sekitar 2.200 kalori Itu sudah termasuk yang namanya kalori defisit Tapi kan kita susah ngitung kalori defisitnya bagaimana? Kita kan pemula Sekarang kita hidup di jaman modern ada banyak sekali aplikasi yang bisa nge-track kalori harian kita Seperti contohnya My Fitness Poll Itu aplikasi di Android, di iOS, gak tau ya Yang bisa kalian gunakan untuk nge-track kalori harian Seperti contohnya kalau kalian makan nasi nih Aku timbang ini 100 gram nasi berapa ya Kalian bisa langsung search di fitness poll Atau kalian juga bisa langsung search di Google 100 gram nasi itu berapa ya gitu Mungkin ada lagi yang mikir kok ribet ya Kita harus nimbang kan gak mungkin kita nimbang berbulan-bulan Nah itu adalah melupakan metode yang ribet atau strict Tapi itu juga efektif banget karena kalian bisa nge-track secara tepat ya Tapi untuk kalian yang mikir Kalau kayak gini terus bikin stress ya Nimbang terus setiap makan dan lain sebagainya Kalian bisa namanya melakukan fleksibel dieting juga Intinya kalau kalian makan nasi nih contohnya Kira-kira ini 100 gram lah Dan kemudian kalian langsung aja klik di fitness poll 100 gram nasi itu kalorinya berapa Itu adalah dua cara yang bisa kalian pilih Mana yang harus kalian pilih? Bagusnya sih yang pertama Tapi kalau kalian merasa gak nyaman ya yang kedua juga gak apa-apa Yang penting kalian bisa nge-track kalori harian kita Kalau kalian masih mikir ini ribet ya kalian bakal tetap gini terus Gak ada perubahan Itu merupakan kalori defisit Simpelnya seperti itu Kemudian kalori defisit seperti apa sih? Apakah aku harus kalori defisit secara ekstrim? Misal contohnya 1000 kalori nih Aku kepengen menurunkan berat badan yang cepat Salah Jangan sekali-kali kalian melakukan kalori defisit ekstrim Karena yang pertama itu berbahaya Yang kedua itu tidak sehat Yang ketiga itu berpengaruh terhadap metabolisme kita Ketika kalian melakukan ekstrim kalori defisit yang lama Karena kalian pengen banget cepat kurus ya Ketika kalian makan normal kembali Karena kalian pasti bakal stress di kemudian hari Kalian bakal gain atau kalian bakal lebih banyak lemak dari sebelumnya Atau regain Istilahnya seperti itu Yang terbaik ketika kita melakukan diet atau kalori defisit Yang pertama adalah jangan terlalu ekstrim melakukan kalori defisit Angka terbaiknya adalah ya 500 kalori sampai 300 kalori minus dari kalori harian kita Kemudian ada yang tanya Tapi kan kita kepengen lebih cepat lagi bang Kalau kalori defisitnya sedikit ya kurang efektif Aku lebih menyarankan kalian kalori defisit yang gak terlalu ekstrim Seperti contohnya tadi 2300 Tapi kalian imbangi dengan banyak aktivitas Seperti kardio Kemudian weight training Itu jauh lebih baik ketika kalian menggunakan Atau kalian tidak makan Sampai ekstrim kalori defisit itu berbahaya Nah selain itu ini juga aku mempunyai tips Untuk kalian yang mungkin stress ya Kalau kalian kalori defisit terus Aduh lapar terus tiap hari Ini aku biasanya Nggak kalinya dengan melakukan cheating day Apa itu cheating day? Ini adalah ketika kita melakukan kalori defisit sekitar 6 hari Dan di hari ketujuhnya kita makan bebas sesuka kita Tapi kalau bisa sih jangan makan kotor ya Jadi makan bebas tapi tetap makannya yang sehat Nah ini juga bisa berfungsi untuk memperbaiki metabolisme kita Agar menjadi lebih tinggi kembali Ketika kita sudah melakukan kalori defisit sekitar 6 hari tersebut Kalau dihitung-hitung kita masih menang Kita masih kalori defisit di 7 hari itu Karena walaupun kita cheating atau makan banyak di 1 hari Tapi kita sudah menang 6 hari sebelumnya Itu adalah prinsip dari diet atau kalori defisit Nah latihannya gimana dong bang yang baik? Sebenernya kalau kalian mau menurunkan berat badan yang terbaik sih kardio ya Tapi aku tahu banyak orang kayak nggak kuat kardio gitu ya Ya kardio merupakan salah satu olahraga yang sangat bagus untuk melatih jantung kita Dan juga meningkatkan metabolisme sekaligus juga untuk menurunkan berat badan Tapi untuk kalian yang memang aduh nggak kuat Kalau setiap hari kardio dan lain-lain Kalian bisa bersiasatinya dengan aktivitas lain apapun Yang penting kalian gerak Nanti mungkin akan aku bahas di video selanjutnya ya Tentang training yang benar maupun nutrisi secara detail di video lainnya Kalau kita bahas dalam satu video ini terlalu panjang Intinya itu kalian perbanyak aktivitas apapun itu Dengan cara ini, ini merupakan cara yang jauh lebih baik Daripada kalian melakukan ekstrim kalori defisit Itu adalah poin pertama yang menjadi acuan kita Kalau kita mau menurunkan berat badan Kalori defisit Poin yang kedua Ini merupakan cara yang dapat mempercepat kita ketika kita mau mengecilkan perut Ataupun memiliki six pack ya Jadi bukan cara utama Karena cara utama ya kalori defisit Cara kedua ini Cara mempercepat kita memiliki six pack itu ya Kita melakukan latihan perut atau abs Mungkin banyak dari kalian yang bilang Duh ngapain kok latihan padahal kan kita masih gendut Kita gak bakal bisa punya abs dong Kita gak bakal bisa punya six pack Ngapain juga latihan perut Banyak banget yang bilang gitu Tapi aku kurang setuju Kenapa? Karena kalau kita melakukan latihan perut ini adalah melatih otot perut kita Six pack itu terlihat karena otot abs kita atau otot perut kita tebal Walaupun dibarengi dengan body fat yang rendah Maka dari keduanya itu, itu merupakan kesatuan dan tidak bisa diabaikan Sembari kita menurunkan body fat kita, kita juga harus latih perut kita Ketika lemak kita nyusut dan otot kita nimbul Ini bakal jauh lebih bagus daripada kalian yang tidak pernah melakukan latihan perut Ini juga dibuktikan dari penelitian Yovie Takal The effect of core training on trunk flexorum musculature in male soccer players Ini penelitian yang melibatkan 50 orang Dan mereka melakukan penelitian 25 orang melakukan core training Dan 25 orang tidak melakukan core training atau tidak melakukan latihan perut Dan surprisingly 25 orang yang melakukan latihan perut Itu setelah 3 bulan mereka menambah sekitar 3 mili masa otot di bagian perut mereka Artinya apa? Otot perut mereka menjadi lebih terdefinisi dan lebih menonjor atau lebih terlihat Jadi ini juga sangat bermanfaat buat kalian Sembari kalian menurunkan body fat percentage Sembari kalian juga bisa meningkatkan masa otot Jadi ini juga bisa mempercepat proses kalian untuk mempunyai perut six pack Oke mungkin itu ya pembahasan yang Ya bisa dikatakan lumayan panjang untuk hanya 2 poin saja Tapi aku harap ini bermanfaat buat kalian Karena ini juga sekaligus pengalaman pribadi aku Nah sebagai buktinya cara ini sangat efektif buat aku Aku bisa kasih contoh ini adalah foto aku di bulan Januari Dan ini adalah foto aku di bulan Maret Ini aku melakukan diet 3 bulan Dan dietnya juga diet yang fleksibel Hanya mengkira-kira kalorinya sekitar seberapa Tapi tetap di tracking dan tetap konsisten Jadi dalam waktu 3 bulan saja ini kalian bisa lihat Dari perutnya yang buncit kayak gini Jadi bisa mempunyai perut six pack Walaupun ini juga aku udah training lumayan lama ya Tapi setidaknya untuk kalian yang baru pun bisa Kalau kalian mau dan kalau kalian mempunyai keinginan Oke mungkin itu sekian untuk kalian yang bertanya Ataupun mempunyai request tentang fitness atau apapun ya Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Atau bisa juga DM di Instagram aku Terkadi So thank you for watching and Stay Healthy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax